selamat pagi semuanya, selamat siang juga, selamat malam juga, ini gue sebutin semuanya, kemarin kena proteskan dulu ya, karena selamat pagi selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya, dan subuh sekalian, jadi kalau ada yang nonton subuh selamat datang di flash news dimana kita kapal berita secara singkat, padat, dan jelas, betul sekali, dan disini seperti biasa ada gue Jordi dan sebelah gue, ada ING XSI, salah yong, itu IG, oh iya, gak masalah sih, yaudah lah, ini sponsor kita, gak bosan ya, gak bosan dia udah kontrak itu 30 tahun soalnya, oh bukan sumur hidup kemarin, enggak, 30 tahun, karena dia delegitif ganti nama, ah oke, langsung, yong, berita pertama oke, berita pertama ini datang dari 2K ya, yang lagi-lagi bikin masalah, karena dia masukin iklan lagi ke gamenya yang gak bisa di skip, padahal ini udah bertahun-tahun ya, dia lakuin, terus kena backlash, dilakuin lagi, gak tau, nanti 2K22 kena juga kayaknya, gue gak ngerti lah emang hobi gue, emang hobi sih tapi oke, berita dari gue itu datang dari, kalian tau gak sih, kalau kemarin itu Nintendo kan memperkenalkan Game & Watch-nya dia, ya Mario itu sendiri, dan ini bakal dirilis nanti di bulan November cuman, dari video teaser-nya tersebut, dia kayak seakan-akan bilang ini tuh limited banget, karena akan dikirim kalau sampai panggung 1, mentok-mentok di Maret, dan akan tersedia dia, sampai stok habis gitu, selama stok tersedia gitu, jadi kalau udah gak ada, gak ada tau, pokoknya limit ya, ada limit ya kalau udah gak ada, you say bye-bye lah, itu dating lah, padahal itu salah satu barang yang menarik sih, karena bisa dipayang warna emas gak sih di, kalau masalahnya, lebih ke merah kuning gitu merah kuning, iya oke, berita selanjutnya ini dari Ken, disini Impact gamenya Bapak William jadi, karakter baru sudah hadir ya, Klee bersamaan dengan Sucrose, sama satu lagi gue lupa, yang pedang es, yaudah itu lah intinya namanya ya intinya Banner Wish udah tersedia, buat kalian yang mau gacha silahkan, kalau udah disimpen-simpen misalnya kan, atau yang mau keluar duit, karena ya, ya oke lah ini yang ngilangin Banner Fenty itu ya? iya, ini gantiin Banner Fenty gantiin Banner Fenty jadi orang tuh gak bisa dapet Fenty lagi? untuk semantar waktu tuh gak bisa, jadi itu selamanya, gue baru menguatkan William skill-nya oke sih, Klee lama oke, dia tuh gacha yang celek tau dia menang ANS 2 hidup dia gachanya mah sedih semangat oke, berita selanjutnya dari Hyrule Warrior ini Ace of Calamity seperti biasa iya harusnya waktu dekat udah mau rilis kan? iya kan, akhir-akhir tahun gak sih? tapi dia kebanyakan teaser sih menurutku gak apa-apa, bagus jadi dia akan membangun hype terus-menerus, karena tidak ada yang mau main kayaknya ya dan dari scan terbaru ini memperlihatkan si Pura terus ada si King ada Robby juga iya yang pake topeng itu bukan sih? ha? enggak Pura sama Robby itu yang kemarin? enggak bukan yang Pura Romo Robby ada yang satu lagi yang barunya oh itu kan clan-clan nya itu cuma kan menjadi pertanyaan apakah The King ini akan menjadi seorang playable karakter karena ini kan Bapak Ejelda yang kemarin Zilda ya bukan Link Bapak Ejelda masih pada sering ketuker soalnya Zilda Maling yang membantuin Link lah di Breath of the Wild kalau bisa sih asik gue pengen liat seberapa kuat si sombong ini karena dia angkung buat kemarin tapi emang gak pernah jadi playable karakter kan? betul lanjut oke, kita selanjutnya nih ya Ubisoft ngumpulin post launch content-nya buat Assassin's Creed Valhalla yang bakal dimulai di akhir tahun ini itu banyak banget free content ya buat kalian para pemain yang emang gak niat buat beli Season Pass-nya itu bakal dimulai di akhir bulan nanti kalau gak salah eh bukanlah nanti di akhir Desember terus ada Season Pass juga 2 itu kalian bakal ngelawan Clan Druid ceritanya sampai satu eksklusif mission buat ketemu Beowulf gak tau antara ketemu atau kita ngeliat kayak di Abstergo gitu itu cuma ngeliat bayangan-bayangannya doang gitu itu bakal di tahun 2021 tapi oke, berarti Season Pass-nya itu datang dari Nintendo Switch versi Fortnite dan ini hanya tersedia di Eropa Switch, konsol Switch, tapi versi Fortnite ooooh jadi berbedanya dia akan berwarna kuning dan biru dan biru itu akan ada si apa sih bes-bes itu apa sih namanya bes-nya itu? yang terbang gitu flying bus-nya dia lah flying bus dan dari docking-nya sendiri juga akan ada bentuk flying bus juga ada ornament-ornament dari Fortnite itu sendiri jadi karena kita ngomongin Fortnite ya kita berpindah ke e-sport Halo semuanya, selamat datang di Flash e-sport aduh, kayaknya gue agak bindeng nih baru bangun kan lo? kayaknya gue baru bangun dan bindeng oke, langsung aja ke berita pertama yaitu datang dari Valorant jadi rayot game capek gue denger Valorant sebenernya tapi kan lagi lama-lama jadi kantor lagi main semua rayot game Southeast Asia baru saja menggandeng salah satu event organizer apa? turnamen organizer lah iya benar, gak salah jadi Indo bakalan ngadain turnamen tingkat tingkat perguruan tinggi oh baru kampus iya baru mau ngadain tapi sebelum itu pembukaannya ngadain dulu first track-nya Indonesia maksudnya? jadi turnamen first track itu turnamen yang ini loh yang langsung dari rayotnya iya jadi turnamennya justru yang lebih gedenya turnamen resmi lah nanti kira-kira bakalan kayak League kayak League of Legends jadi kayak liganya gitu oke ya? mantap kan? oke berita kedua datang dari 4AM yang tim Dota itu misinya pemain-pemain oh bukan yang mau ngas dua amar ya? bukan bukan pemain-pemain keras Cina lah itulah pemain-pemain gila lah jadi mereka akan memulai debutnya pada CDA FDC Dota 2 Championship itu emang yang main game tapi isinya siapa aja sih? itu ada FY, ada EURUS oh FY gua tau ya FY itu kan wah udah cukup ini ya jagernata Dota lah itu jagernata China lah gila-gila lah pokoknya nanti kita lihat aja dimana performanya karena ini debut pertamanya nih iya setelah pindah dari PSG LGD oh iya iya gue boleh inget nih iya kan debut pertamanya oke ini ada tambahan sedikit aja dari gue ya soal KDA sebenernya ya masih masuk-masuk ke e-sport lah ya iya kojar lebih banget soal KDA jadi mereka bakal collab bukan bakal udah collab sama TWICE di salah satu lagunya mereka yang judulnya i'll show you jadi buat kalian penggemar KDA penggemar Serafin penggemar Ahri penggemar yang gua apal itu doang lu ngikutin KDA tapi bang? ha? ngikutin KDA? ya gua cuma ngikutin karena ada yang ngisi aja di idol ya gitu ha 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 jadi semangat KDA ini oke ya semoga bagus lah iya bagus iya bagus gua sih gak terlalu ngikutin Serafin iya jadi ya ditunggu ya Serafin masuk ke Valtriff ya oke berita terakhir di Flash e-sport itu cukup sedih nih apa nih kenapa? yaitu ada pemain CSGO nya Navi perfect tuh nicknamenya ternyata dia mengumumkan lewat twitternya bahwa dia ternyata positif covid-9 tapi beberapa pemain e-sport emang banyak sih iya tapi kan takutnya ya takutnya kena juga kalo pemain-pemain Navi iya tapi kan harusnya sih langsung di ini kan gua sih kurang tau ya secara dia di bootcamp apa nggak sih gua kurang tau tuh tapi dia mengumumin lewat twitternya kalo dia positif covid-19 ya kita doakan yang terbaik aja lah lagi pelokan katanya vaksin udah ada iya cuma ya gua juga gak terlalu percaya yang penting kalian tuh pada jaga baik-baik gitu kan apa-apa cuci tangan makan yang bersih semua hidup sehat gila kan gila oke ya udahlah kayaknya segitu aja berita flash e-sport hari ini dan kita kembali ke flash news oke jadi itulah tadi dari flash e-sport ya buat kalian yang merasa jagungan Valorant terutama Bapak Reja Eric yang punya skill merasa kan yang mau bikin tim ya first strike Indonesia ga usah coba-coba deh jangan malu-maluin deh ya menitah main-main di unrated aja lah iya ga usah lah masuk-masuk first strike itu iya gua gak tau ya cuma kalo yang mau nyoba semangat lah oke lanjut berita keempat yuk berita selanjutnya dari gue ini soal cyberpunk 2077 ya 2077 ya jadi mereka ngumumin kalo misalnya dubbing untuk negara lain gitu kan language lain language supportnya mereka itu bakal ikutan sama lip sync dari karakter-karakternya jadi kan ini biasanya kalo di game-game lain kan ya diacuhin gitu aja kan mulutnya tetep mulut bahasa inggris misalnya cuma ngomongin-ngomong bahasa jepang kayak gosok susima kan misalnya slow deep breath cuman kalo yang ini engga sih saya berpanggir kusus ga gue ngasih tektokan dia tengah-tengah diem aja guys jadi buat kalian yang merasa itu hanya sebuah fitur yang diperlukan ini sangat ya sebenernya cukup baik sih dari si direct project setelah memikirkan hal ini dengan baik oke berita selanjutnya kita ngomongin halloween halloweennya datang ke rocket league nah ini adalah ghostbuster dimana akan ada beberapa kosmetik baru juga seperti ada si apa sih marshmallow man ya namanya ya si setan ya apa itu apa itu yang ban mobil iya itu bakal di gotir bakal di atas mobil kalian terus nanti dari dia ada di ban kalian juga jadi pelek kalo kata gue ya terus ada pelek terus ada mobilnya mereka mobilnya ghostbuster juga oh iya mobil ghostbuster juga cuma itu cuma bisa dibeli ga dapet ga kayak ini eventnya akan sampai tanggal 2 november mulai dari kemarin kemarin sih kemarin 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 oke berita selanjutnya dari gue kalo misalnya kemarin dari burger king yang kerja sama-sama ps5 sekarang ke fc guys kerja sama sama xbox series x jadi mereka bakal bagi-bagiin ya xbox series x dengan cara pembelian apa aja kalo mereka ga seri ga dibilang ribet kayak burger king ga ribet juga sih cuma beli 5 dolar 5 dolar sama intinya sih ini beli makanan aja terus nanti kalian dikasih kupon gitu ya kalo hoki dapet dan hadiahnya juga satu lagi yang unik adalah xbox series x controller versinya kfc jadi ada warna merahnya gitu kfc gaming emang iya gitu tapi lagi-lagi ga ada di indonesia jadi kalo mau ke amerika dulu beli beli dapet pulang kirimu kita unboxing review baru balikin nah itu boleh terima kasih orang-orang baik oke berita penutup dari gue itu dateng dari battle royale nya nintendo super mario yang lari-lari rame-rame seorang sekali main 35 tahun kemaren gue kira rock company engga tapi disini ternyata kalo kalian ketika milik karakter yang kalian nahan si L curve L itu kalian akan berubah karakternya menjadi Luigi jadi secret playable karakter jadi kalian ga usah main sebagai mario mario cukup Luigi is the best kok gitu? gatau biar asiknya gue pengen panas-panasin orang mario aja udah deh untuk berita minggu ini seperti biasa jumpa oleh komisar post-agam kita diet lazy monday untuk berita game lebih update setiap harinya gue di jordi leonardo dan gue ada di nih di bawah asik jumpa semua link-link di bawah dan sampai jumpa di flash news berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati